Vincent van Gogh adalah salah satu pelukis paling terkenal sepanjang sejarah. Selama perjuangan dengan penyakit mental, dia menghasilkan banyak karya yaitu 2100 karya seni termasuk 860 lukisan cat minyak. Namun, semasa ia hidup itu hanya ada satu lukisannya yang laku terjual. Nama dan karya karyanya pun baru mulai diakui dan dikenal secara internasional setelah ia meninggal. Saat ini, hampir seluruh karya van Gogh telah laris terjual. Sejumlah karyanya bahkan tercatat sebagai lukisan-lukisan termakal di dunia. Beberapa lukisan yang paling fenomenal antara lain adalah Portrait of Dr. Gretchen, The Sterey Knight, dan The Potato Eaters. Sejumlah pengamat seni bahkan menilai lukisan-lukisan karya van Gogh telah melampaui zamannya. Bagaimana kisah kehidupannya? Hari ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang kisah kehidupan Vincent van Gogh. Jika kalian bakal di channel ini, aku ucapkan selamat datang ya. Dan bantu subscribe channel ini dulu. Vincent lahir di sebuah desa kecil yang bernama Sundet di Belanda tanggal 30-18-53 yang mayoritas penduduknya mengandut agama katolik. Ia adalah anak sulung dari pasangan Theodorus van Gogh, seorang pendeta gereja, dan anak Cornelia Carbentus. Ibu van Gogh berasal dari keluarga kaya di Den Haag, sementara ayahnya adalah anak bungsu dari seorang pendeta. Nama Vincent sendiri sebenarnya merupakan nama yang sama dengan kakeknya dan juga kakaknya yang lahir tapi telah meninggal setahun sebelum ia lahir. Vincent sempat pernah diajak oleh ibunya melihat namanya sendiri terukir di batu nisen kakak laki-lakinya yang sudah meninggal. Ibunya terlihat trauma dengan kematian anak pertamanya. Setahun kemudian setelah Vincent lahir, Theo pun lahir pada tanggal 1-1857. Vincent van Gogh juga memiliki seorang adik laki-lakinya bernama Cor dan tiga adik pempuan yang bernama Elisabeth, Anna, dan Wilhelmina. Gaji ayah mereka, Theodorus, tidaklah besar. Tapi gereja menyediakan keluarga itu sebuah rumah, seorang pembantu, dan dua juru masak, dan seorang tukang kebun kereta kuda. Ibu mereka, Anna, berusaha untuk menyunjung tinggi status sosial keluarganya. Van Gogh merupakan anak yang suka sekali belajar dan giat. Dia sempat menjalani homeschooling di bawah bimbingan ibunya dan pengasuh. Ibu Van Gogh adalah seorang wanita religius dan seniman amatir yang mungkin menderita depresi karena dia tidak pernah menunjukkan cinta atau memberikan mempujian kepada anak-anaknya. Sehingga membuat Vincent berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan cinta yang dia dambakan dari ibunya. Anna adalah seorang seniman amatir yang suka membawa anak-anaknya ke ladang untuk menggambar di buku sketsa. Vincent sangat suka melakukan tugas itu. Vincent bahkan sampai diam-diam membawa pulang objek lukisannya yang berupa serangga ataupun tanaman agar dia bisa menyelesaikan gambarnya di rumah. Pada tahun 1864, ia masuk sekolah asrama di Seven Beggen tapi sayangnya dia tidak betah. Sehingga tahun 1866, orang tuanya mengirimkannya ke sekolah menengah di Tilburg. Constant Cornelis Hutschman adalah seorang seniman sukses yang menjadi guru di sekolah tempat Van Gogh bersekolah. Filosofi Hutschman ini lebih utama kepada alam ataupun objek hidup. Tapi sayangnya filosofi ini nampaknya tidak disukai oleh Van Gogh. Sehingga mata pelajaran itu sama sekali tidak masuk ke otaknya. Di usia 15 tahun, keluarga Van Gogh boleh mengalami kesulitan finansial. Sehingga Vincent pun terpaksa berhenti sekolah dan memutuskan bekerja. Pamannya Vincent yang bernama Sen memberikan Vincent pekerjaan di toko penjualan barang seni miliknya di Kopil NJ di Den Haag pada Juli 1869. Setelah menyelesaikan trainingnya tahun 1873, ia lalu dikirim ke kantor cabang Kopil di Southampton Street, London. Dan ia lalu tinggal di 87 Hedford, Broadstock Well. Masa itu merupakan masa yang paling bahagia bagi Van Gogh. Pada saat itu, Van Gogh telah menguasai banyak bahasa, yaitu bahasa Belanda, Jerman, Perancis, dan Inggris. Sehingga dia sukses menjual karya sedih kepada seluruh klien di Eropa. Adiknya, Theo juga bekerja di art dealership yang sama dengan Vincent. Karena Vincent sukses dengan pekerjaannya, pada usia 20 tahun ia menerima penghasilan yang lebih besar dari ayahnya. Dia begitu jatuh cinta dengan kebudayaan Inggris dan karya seninya yang luar biasa. Di waktu luangnya, dia juga suka mengunjungi museum galeri seni dan menyukai karya Charles Dickens maupun George Eliot. Ketika Vincent berusia 20 tahun, dia lalu pindah ke kos milik seorang janda yang bernama Sarah Ursula. Yang memiliki seorang putri yang bernama Eugene Lawyer. Vincent menulis surat kepada keluarganya bahwa saat itu dia sangat bahagia. Dia menulis bahwa dia menyukai keramaian dan hikup-hikup London. Nah, di sini kisah Vincent pun menjadi rumit. Sejarawan memiliki cerita yang berbeda-beda tergantung dari fakta yang mereka temukan. Beberapa ada yang percaya bahwa Vincent jatuh cinta dengan putri ibu kos. Tapi ada juga beberapa yang percaya bahwa Vincent jatuh cinta dengan ibu kosnya. Ini disebabkan karena tanggal 6 Januari 1874, ibu Vincent yaitu Anna menerima surat dari London yang berisi dua surat, yaitu surat dari Vincent dan yang satunya lagi dari Ursula. Jadi ibunya berpikir bahwa ada cinta antara Vincent dengan ibu kosnya. Kisah ini membuat banyak orang penasaran sampai ada dramanya yang berjudul Vincent in Brixton. Dimana mereka bercerita bahwa Vincent jatuh cinta pada keduanya. Tapi ada teori lain yang menceritakan Vincent itu tergila-gila dengan anak ibu kosnya bernama Eugene Lawyer. Tapi sayangnya Van Gogh ditolak setelah mengungkapkan perasaannya. Perempuan tersebut diam-diam sudah bertunangan dengan perempuan lain pemilik penginapan. Vincent terkejut dan mencoba meyakinkan perempuan itu untuk menikah dengannya. Dia mulai berdebat argumen untuk menanyakan apa yang salah dari dirinya. Inilah yang membuat Vincent lalu diusik dari kosannya. Penolakan itu benar-benar membuat Van Gogh hancur. Dia lalu membuang semua bukunya kecuali Alkitab dan bertekad untuk mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Dari usia 20 hingga 23 tahun, Vincent mulai membaca Alkitab setiap harinya dan berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik. Van Gogh pun mulai menjadi terisolasi dan semakin kuat imannya akan agamanya. Ayah dan pamannya lalu mengajaknya ke Paris tahun 1875 untuk bekerja. Waktu itu Vincent marah kepada perusahaan tempat ia bekerja karena menjadikan seni sebagai komunitas. Tidak hanya itu juga, Vincent juga mengatakan kepada para pelanggan untuk tidak membeli karya seni yang tak bernilai. Inilah yang membuatnya dipencap setahun kemudian. Pada April 1876, ia kembali ke Inggris bekerja tanpa upah sebagai guru pengganti di Sekolah Asrama Kecil di Ramsgate. Saat pemiliknya pindah ke Islewad Middlesex, Van Gogh pun ikut dengannya. Pada akhirnya ia tidak cocok dengan pekerjaan tersebut dan keluar untuk menjadi asisten pendeta metodis. Kemudian Vincent kembali ke Belanda pada hari Natal tahun 1876 dan menetap selama 6 bulan dan bekerja di sebuah toko buku di Dordrecht. Sebenarnya ia tak suka dengan pekerjaan itu, sehingga ia suka bekerja sambil menerjemahkan ayat-ayat kakitab ke dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman. Vincent lalu memutuskan untuk mendalami ilmu agama dan hidup sesuai dengan aturan keagamaannya. Menurut temannya, Paulus Van Gogh Lix. Van Gogh waktu itu hanya makan dengan lauk sederhana dan menghindari konsumsi daging. Sebagai bentuk dukungan terhadap keinginan Van Gogh untuk menjadi seorang pendeta, tahun 1877 ia dikirim ke keluarganya untuk tinggal bersama pamannya, Johannes Tricker, seorang teolog yang sangat dihormati di Amsterdam. Vincent lalu memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya dan menjadi pendeta. Ia lalu mempersiapkan diri untuk ikut ujian masuk teologi di Sekolah Teologi Amsterdam. Vincent selama setahun belajar dengan rajin. Jika dia merasa hari itu dia tidak cukup belajar, dia akan menghukum dirinya sendiri dengan melewatkan makan atau tidur di luar. Tapi sayangnya, ia gagal lulus ujian karena kendala bahasa Latin. Sekolah tersebut mengharuskan semua orang untuk lulus ujian Latin. Dan sepertinya Vincent tidak menyukai bahasa Latin. Vincent lalu meninggalkan rumah pamannya pada Juli 1878. Vincent lalu mengambil kursus tiga bulannya sekolah misionaris protestan di Lakan di dekat Brussel. Tapi ia lagi-lagi gagal. Vincent sebenarnya tidak terlalu peduli di mana gereja dia akan ditempatkan. Dia hanya ingin mengkotbahkan alkitab kepada orang miskin. Pada tahun 1878, Vincent lalu mengajukan diri sebagai seorang misionaris di kota pertambangan batu bara Borinets di Belgia. Sebagian besar pendeta ini terhabiskan tidak mau ditempatkan di sana. Karena di sana salah satu komunitas paling miskin. Pih, orang-orang di sana sangat senang dengan kehadiran Vincent. Ketika Vincent tinggal di sana, dia mengajar dan melayani orang sakit serta membuat kreksa para penambang. Ketika para penambang tersebut sedang bekerja berserta keluarganya. Gereja lalu memberikan Vincent sebuah rumah yang nyaman untuk ditinggali. Tapi ada seorang wanita lokal yang sangat sakit dan tidak bisa lagi bekerja. Dia tidak mampu membayar sewa dan menjadi tunawisma. Vincent mengasihani wanita itu dan memberikan wanita itu rumahnya yang nyaman. Vincent lalu pindah ke salah satu gubuk penambangan batu bara dan istirahat di lantai kayu beralaskan jerami. Penduduk setempat hingga memanggilnya Yesus dari tambang batu bara. Meskipun rakyat jelata mencintainya, namun gereja komunitas ternyata tidak menyukai dia. Kondisi hidupnya yang kumut membuatnya tidak disukai oleh gereja yang kemudian memecatnya. Karena Van Gogh dianggap telah merusak maktabat kependetaan. Satu-satunya orang yang setia mendukung keputusan Van Gogh secara total adalah adiknya, Theo. Sejak kecil, dua dari enam bersaudara itu memang sangatlah dekat. Theo selalu mendukung pilihan karir kakaknya, Van Gogh, lalu kembali ke Cuesnes pada Agustus 1880. Dan di situ, ia tinggal dengan seorang penambang hingga bulan Oktober. Waktu Vincent berada di sana, dia mulai melukis kehidupan sehari-hari para penambang. Melihat bakat yang dipunyainya, saudara Van Gogh, Theo, lalu mendorongnya untuk mendalami minat seninya. Vincent lalu ke Brussels setahun kemudian untuk mengikuti nasihat Theo untuk berguru dengan seniman Belanda, yaitu Willem Roelof. Roelof berhasil meyakinkan Vincent untuk masuk ke Royal Academy of Art di Brussels. Meskipun sebenarnya, Van Gogh itu tidak menyukai sekolah seni yang resmi. Vincent lalu mendaftar di akademi tersebut pada November 1880. Di situ, ia mempelajari anatomi dan aturan-aturan standar pemodelan lukisan dan perspektif dalam seni grafis. Van Gogh lalu kembali ke Athens pada April 1881 dan tinggal bersama dengan orang tuanya. Vincent terus-terus menggambar dan seringkali tetangga-tetangganya menjadi subjek lukisannya. Vincent lalu memutuskan untuk melakukan hal-hal yang benar dia suka, yaitu melukis. Di usia 27 tahun, Vincent menulis surat kepada adiknya Theo mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang pelukis. Theo waktu itu masih bekerja di dealer seni. Dia tahu bahwa Vincent itu benar-benar berbakat dan dia mendorongnya untuk mengejar mimpinya. Theo bahkan menawarkan dukungan finansial ke Vincent untuk menjadi seorang pelukis. Mereka akhirnya memiliki kesepakatan bahwa Theo akan mengirimkannya 50 friend sebulan untuk biaya hidupnya. Sebagai gantinya, Vincent akan mengirim sejumlah lukisan kepada Theo. Dan Theo diizinkan untuk menjual lukisan tersebut. Dan berapapun keuntungan yang didapat Theo dari hasil menjual lukisan itu akan menjadi milik Theo. Vincent waktu itu sangat berterima kasih atas bantuan finansial dari Theo. Vincent bahkan sampai mengorbankan uang makannya untuk membeli lebih banyak cat dan kanvas. Saat itu, tidak ada yang benar-benar tahu bahaya cat timbal. Sehingga Vincent terbiasa menggunakan mulutnya untuk membasahi kuas. Hal ini jadi berdampak negatif pada pikirannya. Meskipun Vincent memutuskan untuk menyedih pelukis, sebenarnya dia masih harus mengumpulkan semangat dalam dirinya. Karena dia menderita depresi dan tidak percaya diri. Dia pernah menulis quote seperti ini. Pada Agustus 1881, sepupunya yang telah menjandai yang bernama Cornelia Key, Frostricker datang berkunjung ke rumah keluarga Vincent. Waktu itu, Vincent sangat senang dengan kehadiran dan sering berjalan-jalan bersamanya. Vincent lalu jatuh cinta kedua kalinya pada orang yang salah, yaitu sepupunya yang 7 tahun lebih tua darinya, yang sudah memiliki seram putra berusia 8 tahun. Sepupunya Cornelia Key ini baru saja kehilangan suaminya dan sebenarnya ia masih berduka atas kematian suaminya tersebut. Vincent tiba-tiba menyatakan cintanya dan ingin segera menikahinya. Hal ini mengejutkan keluarga besar. Vincent berjanji untuk membuat wanita ini bahagia. Wanita ini yang kaget lalu segera meninggalkan rumahnya dan pulang ke rumah orang tuanya di Amsterdam. Wanita itu menolak Vincent. Vincent tidak bisa menerima jawaban tidak. Pada akhir November 1881, dia menyusul sepupunya ini ke Amsterdam sehingga bertemu Bibi dan pamannya. Vincent lalu memohon untuk berbicara dengan sepupunya tersebut. Vincent berpikir dia masih punya kesempatan untuk meyakinkan sepupunya untuk menjadi istrinya. Sepupunya Key waktu itu tidak mau menemui Vincent. Vincent lalu putus asa sehingga dia menaruh tangan kirinya di atas api dan berkata biarkan aku bertemu dengannya selama aku bisa menahan tanganku di atas api ini. Keluarga itu pun kaget dan panik. Lalu pamannya dengan cepat-cepat mematikan api dan menyuruh Vincent pergi. Ayah Key kaligus pamannya itu juga menegaskan bahwa penolakan Key ini harus dihormati dan keduanya tidak dapat menikah. Terutama karena Van Gogh belum mampu menafkahi dirinya sendiri. Vincent lalu pindah ke The Huck yang merupakan pusat seni Belanda. Vincent mencoba menjual lukisan-lukisannya dan untuk menemui sepupu jauhnya Anton Mouff. Mouff adalah seorang seniman sukses dan Van Gogh itu ingin menjadi sepertinya. Waktu itu Mouff menerima Van Gogh sebagai muridnya dan mengenalkannya pada cat air. Setelah sebulan berlalu Van Gogh dan Mouff bertengkar kemungkinan akibat beda pendapat antara kelayakan penggunaan plaster dalam lukisan. Van Gogh waktu itu hanya mampu menyewa orang-orang jalanan sebagai model dan hal ini sepertinya juga tidak disukai oleh Mouff. Pada bulan Juni Van Gogh lalu terserang gonore atau kencing nanah dan masuk rumah sakit selama 3 minggu. Tidak lama sesudahnya ia pun mulai melukis lagi dengan menggunakan cat minyak yang dibeli dengan uang yang diberikan Theo. Dia waktu itu sangat menyukai cat minyak karena ketika dia mencoba cat minyak di lukisannya hasilnya sangat bagus menurutnya. Pada usia 28 tahun dia menyelesaikan lukisan cat minyak pertamanya dan mengirimkannya ke Theo. Pada Maret 1882 Mouff tampaknya berhenti membahas sosok Vincent artinya putus hubungan. Ketika Vincent tinggal di sana dia bertemu dengan seorang pelacur yang bernama Klasina Maria Hornig menjelang akhir Januari 1882. Wanita itu adalah pecandu alkohol yang menderita sivilis dan memiliki putri berusia 5 tahun. Bahkan saat itu wanita itu juga sedang hamil bayi laki-laki ketika dia bertemu Vincent sehingga dia tidak bisa menemani Vincent sebagai Lady of the Night. Wanita itu ternyata pernah melahirkan dua anak sebelumnya walaupun anak tersebut telah meninggal. Tapi sepertinya Van Gogh tidak mengetahuinya. Pada tanggal 2 Juli wanita itu pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Hati Vincent sepertinya selalu pergi ke wanita yang menderita. Vincent lalu jatuh cinta kepadanya dan dia menulis surat kepada Theo bahwa dia menyukai perasaan yang dibutuhkan sehingga Theo pun yang kasihan lalu setuju untuk meningkatkan uang bulanannya sehingga Vincent juga dapat merawat wanita itu dan anak-anaknya secara finansial. Klasina Maria pun mulai menjadi model lukisan Vincent dan membantu Vincent dalam mengasah seni melukisnya. Vincent waktu itu menderita si Filis dari perempuan tersebut. Jadi ada dua penyakit yaitu si Filis dan Gonure. Nah rasa sakit yang sangat menyiksa itu membuat dia harus dirawat di rumah sakit. Ketika dia di rumah sakit klasina Maria ini ternyata tidak memiliki kesetiaan kepada Vincent. Dia kembali menjadi PSK di jalanan. Vincent sendiri sebenarnya sudah memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya dan ini diperparah dengan penyakitnya si Filis dan Gonure lagi. Ketika Theo dan ayahnya mengetahui hal ini ayahnya berusaha untuk mengancam Van Gogh untuk meninggalkan Sien dan kedua anaknya. Theo juga ikut-ikut mengancam akan memotong uang bulanan Vincent jika dia tidak memutuskan hubungannya dengan wanita tersebut. Theo tahu bahwa Vincent memiliki hati yang baik makanya dia sedang dimanfaatkan oleh wanita tersebut. Vincent pun akhirnya putus hubungan dengan kelasi Namaria dan meninggalkan Den Haag. Pada akhirnya kelasi Namaria akhirnya bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di sungai Selp pada tahun 1904. Desember 1883 Vincent akhirnya memutuskan untuk tinggal dengan orang tuanya di Nuenen berabat ke utara. Di Nuenen Van Gogh banyak sekali melukis. Ia berhasil menyelesaikan beberapa lukisannya seperti lukisan para penenung dan gubuk. Agustus 1884 Margot Bergman seorang putri tetangganya Vincent yang lebih tua 10 tahun dari Van Gogh jatuh cinta kepada Vincent dan Vincent pun lalu membahas perasaan tersebut walaupun katanya Vincent sebenarnya tidak terlalu menyukainya. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menikah tapi keluarga tidak menyetujuinya. Margot sedih dan putus asa lalu mengacuni dirinya sendiri tapi untungnya ia selamat telah Van Gogh segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Pada tanggal 26 Maret 1885 ayah Van Gogh meninggal akibat serangan jantung. Van Gogh membuat banyak lukisan alam benda pada tahun 1885. Selama 2 tahun di Newland Vincent banyak membuat lukisan cat air hampir sekitar 200 lukisan. Paletnya waktu itu terdiri dari warna-warna yang gelap terutama warna coklat tua bukan warna-warna tebal dan cerah yang akan menjadi ciri khasnya nanti. Theo saat itu menanyakan kepada Vincent apakah ia memiliki lukisan-lukisan yang terbaik untuk siap dipamerkan di Galeri Seni Paris. Vincent lalu mempersembahkan karya besar pertamanya yaitu The Potato Eaters dan sejumlah lukisan lain yang merupakan hasil kerjanya selama beberapa tahun. Saat itu lukisan tersebut dianggap sebagai salah satu mahal karya pertamanya karena ia merasa lukisan tersebut benar-benar menangkap emosi para petani dan menangkap esensi para miskin dengan harapan saudaranya bisa menjual lukisan tersebut dengan harga yang tinggi karena lukisan tersebut sedang populer di Belanda namun ternyata lukisan itu bukan gaya yang sedang populer di Paris yang merupakan tempat tinggal Theo dalam menjual hasil karya Vincent. Vincent lalu berkirim surat bolak-balik dengan Theo waktu itu. Vincent merasa Theo sepertinya kurang berusaha untuk menjual lukisannya di Paris tapi Theo menjelaskannya bahwa lukisan-lukisan tersebut terlalu gelap dan tidak populer karena waktu itu di Paris yang populer ada lukisan yang warna cerah yang disebut Claude Monet. Claude Monet adalah karya yang sedang laris manis. Vincent waktu itu belum pernah mendengar Claude Monet tapi tertarik untuk melihat seperti apa sih karya itu. Lalu Vincent pergi ke Paris dan diajak Theo untuk ke galeri seni untuk melihat karya yang sedang keren di Paris. Waktu itu Vincent merasa terkesima dengan cahaya warna dan seni yang ditampilkan dalam lukisan-lukisan tersebut. Vincent lalu segera tahu kenapa gaya itu begitu populer dan dia langsung menukar warna gelapnya dengan warna-warna cerah paletnya. Theo juga memperkenalkannya dengan berbagai pelukis terkenal waktu itu. Vincent lalu pindah ke Ed Weapon pada bulan November dan menyewa sebuah kamar di atas sebuah toko lukisan di Redes Image. Waktu itu Vincent hidup dalam kemiskinan dan makan seadanya karena ia lebih menggunakan uang yang diberikan Theo untuk membeli bahan lukisan dan menyewa model. Waktu itu makanan Vincent rata-rata hanya roti, kopi, dan tebakau. Giginya pun lama-kelamaan menjadi sangat longgar dan sakit. Di Ed Weapon Vincent berusaha mempelajari teori warna dan banyak menghabiskan waktunya di museum-museum terutama untuk mempelajari karya yang dia sukai yaitu Peter Paul Rubens. Ia banyak menambah warna yang ia pakai di paletnya dengan warna karmina, biru kobalt, dan hijau. Tapi tidak berapa lama Vincent menjadi seorang peminum alkohol yang berlebihan. Ia sempat masuk rumah sakit dari Februari hingga Maret 1886. Di situ juga dia menjalani pengobatan sivilis. Januari 1886 Vincent diterima di Akademi Seni Rupa di Ed Weapon. Di sekolah ini Vincent katanya sering bertengkar dengan beberapa guru misalnya dengan Charles Verlatt yang merupakan direktur akademi dan guru kelas menukis Vincent karena gaya lukisan Vincent yang tidak biasa. Van Gogh juga katanya sempat berselisih dengan guru lukis lainnya yaitu Franz Fick. Van Gogh akhirnya pun masuk kelas model yang diajarkan oleh Eugene Siebel. tapi si Bert dan Van Gogh pun juga bertengkar setelah Van Gogh tidak mau memenuhi permintaan si Bert untuk melukis dengan menegaskan kontur dan berkonsentrasi pada garis. Ceritanya waktu itu Van Gogh diminta untuk menggambar Venus de Milo tapi Vincent malah membuat gambar tubuh seorang petani perempuan Vlandria yang bertelanjang tapi tidak bertangan. Si Bert waktu itu menganggapnya Vincent sedang membangkang terhadap ajarannya dan ia memperbaiki lukisan Van Gogh dengan crayonnya hingga kertas Vincent robek. Van Gogh waktu itu mengamuk dan berteriak kepada Si Bert. Kok benar-benar tidak tahu seorang wanita muda itu seperti apa ya? Seorang wanita itu harus memiliki pinggul, tampat, dan panggul. Menurut beberapa catatan, ini menjadi terakhir kalinya Van Gogh menghadiri kelas-kelas di akademi tersebut. Vincent lalu pindah ke Paris. Di Paris, Vincent tinggal bersama adiknya Theo. Dia sering menukis potret teman-teman dan kenalan-kenalan serta tetangga-tetangganya. Juga lukisan alam benda serta pemandangan Le Molin de la Galette Mortmark dan daerah setanjang Sungai Sein. Pada telah pambesatan Puli Mandi and Walken, Vincent mulai tertarik dengan teknik cukir kayu Jepang yang disebut Ukiyo-e. Setelah melihat potret Adolfo Morticelli di De La Ray Barret. Van Gogh lalu menggunakan warna palet yang lebih cerah dan goresan kuas yang lebih berani. Terutama dalam lukisan-lukisan seperti pemandangan laut di Saint-Tesmeries. Terjadi perselisian antara Theo dan Vincent pada akhir tahun 1886. Pada akhir tahun 1887 mereka sudah berbaikan dan Vincent pun pindah ke Asnires. Di sana dia banyak melukis sungai, restoran, dan jembatan. Van Gogh juga sering menggunakan dirinya sebagai model untuk praktek melukis tokoh. Van Gogh selalu berusaha meningkatkan penguasaan lukisannya. Untuk itu ia sering melukis potret teman dan kenalannya atau dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa ada begitu banyak gambar atau lukisan diri Vincent. Vincent menulis surat kepada Theo bahwa dia menggambar dirinya sendiri dengan akurasnya yang cukup agar dia dapat dengan mudah menggambar orang lain. Van Gogh pun jadi memiliki banyak teman di antara mereka adalah tukang pos Joseph Rowling. Joseph Rowling sering mengunjungi rumah Vincent. Istri dan anggota Klora Rowling sering berposa menjadi model untuk Van Gogh. Biasanya para pelukis lain hanya akan melukis pada hari-hari ketika cuacanya bagus dan cerah untuk mendapatkan cahaya yang sempurna. Mereka juga memahami keinginan pasar dengan baik sehingga mereka mampu menjual lukisan dan menghasilkan banyak uang. Vincent adalah kebalikannya. Dia memiliki etos kerja yang sangat kuat. Dia melukis setiap hari tanpa henti untuk menjadi lebih baik dalam keahliannya. Dia percaya bahwa tidak ada seniman lain yang memiliki semangat kerja yang sama seperti dirinya. Pada November 1887 Theo dan Vincent berteman dengan Paul Gaguin yang baru saja tiba di Paris. Dikatakan bahwa Peguwin lah yang mengajak Vincent untuk mulai minum minuman keras lagi. Tapi dia mulai minum minuman keras yang saat itu sedang populer yaitu Epsin. Epsin memiliki efek yang berbahaya karena bisa menyebabkan halusinasi dan meningkatkan masalah kesehatan mental Vincent. Van Gogh akhirnya jatuh sakit akibat minum-minum dan mengalami batuk-batuk yang parah karena rokoknya. Sehingga pada Februari 1888 Van Gogh pindah ke Arles. Vincent pindah ke Arles karena seniman Tolos Tautrec mengatakan bahwa pedesaan Perancis itu memiliki tampilan yang mirip dengan pedesaan Jepang. Begitu Vincent tiba di Arles dia menemukan rumah kuning dengan harga sewa yang sangat murah yaitu 15 friend sebulan. Kamar-kamarnya tidak memiliki perabotan dan tidak berpengun selama berbulan-bulan sehingga mungkin berdebu ya. Masa-masa di Arles waktu itu adalah menjadi salah satu masa-masa yang paling produktif bagi Van Gogh. Vincent mampu menyelesaikan 200 lukisan lebih. Ia waktu itu sangat terpesona dengan pemandangan di sekitarnya. Waktu itu warna yang dia pakai adalah kebanyakan kuning dan ungu serta biru. 8 lukisan Van Gogh yang terkenal yaitu kursi Van Gogh, kamar tidur di Arles, kafe malam, teras kafe pada malam hari, malam berbintang di atas ron, dan fas dengan 12 bunga matahari. Semuanya dia buat sebagai dekorasi untuk rumah kuningnya. Vincent Van Gogh hidup sendiri dan lagi-lagi makanannya juga tidak bernutrisi hanya terdiri dari roti dan kopi murah. Di malam hari biasanya dia akan minum minuman keras Epsin. Ada titik ketika dia sama sekali tidak punya makanan dan minuman sehingga dia terpaksa minum pengencercat. Inilah yang menyebabkan kerusakan serius pada sistem secara Van Gogh dan kondisi mentalnya pun semakin menurun dengan cepat. Theo yang mengetahui kesehatan psikologisnya menurut mengkhawatikan dan menawarkan sejumlah uang kepada Paul Gogh untuk mengunjungi Van Gogh. Vincent waktu itu telah sendirian cukup lama sehingga dia sangat senang dengan kedatangan Goghwin. Sebelahnya menunggu Paul Goghwin pada bulan Agustus ia melukis bunga matahari. Vincent memenuhi rumah kuninya dengan banyak lukisan bunga matahari. Goghwin pun tiba di Arles pada tanggal 23 Oktober dan mereka kemudian mulai melukis bersama pada bulan November. Goghwin bahkan sempat melukis Van Gogh dalam lukisan berjudul pelukis bunga matahari. Sementara Vincent melukis gambar-gambar sesuai dengan saran dari Goghwin. Salah satunya adalah lukisan kenangan kebun di Aethen. Mereka juga membuat lukisan bersama-sama di luar rumah tepatnya di LC Camps. Van Gogh dan Goghwin pun juga mengunjungi kota Montpellier pada Desember 1888. Namun sejaring berjalannya waktu karena kondisi kesehatan mental Vincent yang sakit hubungan mereka berdua pun mulai retak. Vincent memang mengagumi Goghwin tapi ia ingin dianggapnya sebagai rekan sejawatnya. Goghwin bersikap aroga dan mendominasi sehingga membuat Vincent menjadi stres. Mereka sering bertengkar Vincent semakin takut bahwa ada kemungkinan Goghwin akan meninggalkannya. Ini dikatakan adalah tegangan Vincent yang berlebihan. Meskipun produktivitasnya luar biasa Vincent menderita ketidakstabilan mental termasuk ia mengalami epilepsi delusi dan gangguan dipolar. Selama sebulan Vincent dan Goghwin sering berdepat hingga suatu malam Goghwin diam-diam memutuskan untuk kembali ke Paris. Vincent yang kaget lalu mengejarnya dan mengancamnya dengan pisau cukur. Goghwin yang mengetahui dirinya dikejar-kejar oleh Vincent berbalik menatap Vincent. Nah saat itulah Vincent tersadar dan menyadari kegilaan apa yang dia lakukan. Vincent lalu berbalik dan balik ke rumah kuningnya. Van Goghwin diam di kamarnya. Di situ dikatakan ia mengalami halusinasi pendengaran hingga akhirnya ia memotong telinga kirinya sendiri dengan pisau cukur tersebut. Akibatnya dia mengalami pendarahan. Vincent lalu memalus lukanya dan membungkus telinganya yang putus tersebut dengan kertas. Lalu Vincent pergi ke rumah Baudel yang sering dikunjungi bersama Goghwin. Vincent menemui salah satu wanita dan memberikan botongan telinganya serta memintanya untuk merawatnya dengan baik. Vincent ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri pada keesokan paginya oleh seorang polisi. Ia pun lalu dibawa ke rumah sakit. Di sana Vincent dilawat oleh Felix Ray seorang dokter muda yang masih menjalani pelatihan dokter. Telinga yang terputus pun dikirim ke rumah sakit tapi sayangnya Ray tidak dapat menyatukan kembali telinga tersebut karena sudah terlambat. Vincent sama sekali tidak mengingat kejadian tersebut ternyata. Sehingga kemungkinan besar waktu itu dia mengalami kekalutan mental yang akut. Theo waktu itu kaget karena dia baru saja melambang pacarnya yang bernama Johanna Blunger pada tanggal 24 Desember. Theo lalu dengan cepat-cepat pergi ke stasiun menuju Arles. Ia tiba di hari Natal dan mencoba menenangkan Vincent yang tampaknya masih setengah sadar. Pada sore harinya Theo pun meninggalkan Arles dan kembali ke Paris. Pada hari pertama pengobatannya Vincent ulang kali meminta dipertemukan dengan Gowin tapi permintaan ini tidak dikabulkan. Vincent yang berhasil pulih akhirnya pulang ke rumah pulihnya pada tanggal 7 Januari 1889. Akan tetapi dikatakan Vincent waktu itu masih mengalami halusinasi yang membuatnya merasa keracunan sehingga ia pun jadi beberapa kali ke rumah sakit lagi selama satu bulan. Adiknya Theo pun kembali datang. Vincent waktu itu sedang berbangun di tempat tidur dan dia mengalami kejang-kejang. Fisiknya benar-benar gemah dan delusional. Theo yang sangat sedih lalu menulis surat kepada ibu dan saudaranya di desa menjelaskan bahwa Vincent sangat sakit dan Theo menyalahkan dirinya karena tidak datang mengunjungi Vincent lebih cepat untuk menjaganya. Theo lalu menunggu sampai Vincent sembuh untuk memberitahunya bahwa dia telah bertunangan dengan Johanna Blonger. Johanna Blonger adalah seorang pemain piano ulung yang bekerja di perpustakaan British Museum. Theo dan Johanna sama-sama menyukai seni. Vincent yang mendengar kabar itu pun menjadi takut bahwa dia akan segera ditinggalkan oleh Theo. Dia takut Theo akan berhenti mengunjunginya. Gosip menyebar seperti api di kota kecil sehingga waktu itu uraga semua bergosip dan takut akan Vincent. Vincent dianggap berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain sehingga mereka beramai-ramai menandatangani petisi bahwa mereka ingin Vincent dikurungi sel rumah sakit jiwa. Pada bulan Maret kepolisian pun memutuskan untuk menerima petisi tersebut. Vincent lalu dibawa ke rumah sakit Saint Remey. Vincent lalu menulis surat kepada saudaranya Theo dan menanyakan ke Theo apakah dia bisa dipindahkan rumah sakit jiwa yang lebih baik. Vincent juga sembari mengirimi Theo dua peti besar penuh lukisannya dan mengatakan dalam surat kepada Theo bahwa mungkin dirinya akan berhenti melukis. Tapi Theo tahu bahwa satu-satunya hal yang membuat saudaranya lebih bahagia adalah melukis sehingga dia membayar dua kamar yang nyaman di rumah sakit tersebut. Dua kamar tersebut berdampingan. Yang satu akan digunakan untuk studio seninya dan yang satunya akan digunakan sebagai tempat istirahat Vincent. Ini adalah salah satu masa yang juga dikatakan masa yang paling produktif bagi Vincent. Vincent menyelesaikan lebih dari 100 karya di Saint Remey termasuk karya yang paling terkenal adalah Steri Night. Klinik dan taman yang indah di sekitar rumah sakit menjadi subjek lukisan utamanya. Vincent menghabiskan banyak waktunya untuk melukis. Dia hidup dengan baik karena ada yang menjaganya. Dia makan 3 kali sehari. Kesehatan mentalnya pun mulai membaik. Vincent lalu menerima surat dari Theo yang mengatakan bahwa lukisannya akan dipajang di Galeri Paris. Salah satu lukisannya yaitu The Red Friend Yards atau Kebun Anggur akhirnya terjual seharga 400 francs. Ini adalah lukisannya yang pertama yang berhasil terjual dan uangnya pun diberikan ke Theo. Saat lukisan Vincent dipamerkan di Arsites Independence Paris, Claude Monet berkata bahwa karya Fangur adalah karya yang terbaik. Vincent waktu itu masih memiliki perasaan takut akan ditinggal ketika Theo dan Johanna menikah. Tapi ternyata itu tidak terjadi karena Johanna juga mendukung karya seni Vincent. Setelah pernikahan Theo dan Johanna mereka berdua memiliki putra. Vincent waktu itu datang berkunjung dan memberi hadiah ke bayinya yaitu lukisan The Blossomning Almon Tree atau Pohron Almon yang Mekar sebagai simbol musim semi dan kehidupan baru. Vincent lalu menggendong keponakannya yang kecil di tangannya untuk pertama kalinya. Theo dan Johanna memberitahu bahwa nama bayi itu sama dengan namanya yaitu Vincent Willem Van Gogh. Vincent waktu itu terharu karena dia merasa dia tidak layak mendapatkan kehormatan tersebut. Vincent waktu itu menangis bahagia. Karena Theo merasa kesehatan mental saudaranya sudah membaik. Dia pun membantu Vincent untuk meninggalkan rumah sakit jiwa dan mencari tempat tinggal yang lebih layak. Pada Mei 1890 Vincent pun meninggalkan rumah sakit Saint-Rémy dan pindah ke apartemen Alphysor Ois agar lebih dekat dengan dokter Paul Groucher dan Theo. Dokter Groucher ternyata juga merupakan seorang pelukis amatir yang telah berpengalaman dalam merawat beberapa seniman lain. Theo waktu itu berharap dengan Vincent tinggal dekat dengan dokter Groucher Vincent bisa hidup mandiri dan tetap dekat dengan perawatan medis kapanpun ketika dia butuh. Dokter Groucher tahu bahwa Vincent menderita gonore dan civilis. Tapi ternyata dokter Groucher tidak tahu riwayat masalah mental Vincent. Vincent suka makan malam dan ngobrol dengan keluarga dokter Groucher serta ia suka melukis teman dan tetangga barunya. Ia juga dengan semangat suka melukis lingkungan dan pemandangan di Overs. Vincent rata-rata menyelesaikan satu lukisan dalam sehari selama berbulan-bulan sebelum hidupnya berakhir. Pada tanggal 27 Juli 1890 Vincent menerima surat dari Theo bahwa Theo sedang berjuang untuk menjual lukisannya. Waktu itu keuangan Theo memang sedikit melemah dan dia ada rencana untuk membangun bisnis sendiri. Theo waktu itu hanya menceritakan atau istilahnya curhat. Dia sama sekali tidak pernah mengatakan akan berhenti membantu keuangan Vincent. Theo bahkan saat itu masih memberikan 50 friends kepada Vincent walaupun dia mengatakan bahwa dia sedang kesulitan keuangan. Tapi Vincent menjadi membenci dirinya sendiri. Dia merasa dia menjadi beban bagi orang yang paling dia sayangin dan merasa bahwa saudaranya tersebut akan lebih baik tanpa dirinya. Depresi Vincent pun kambuh lagi. Dari tanggal 27 Juli 1890 di usia 37 tahun Vincent menemukan pistol yang terisi dan dia berjalan ke ladang gandum di sekitar apartemennya. Ia lalu menembakkan dirinya sendiri di dada dengan pistol tersebut. Vincent terkejut ketika menyadari bahwa ia masih hidup dan kesakitan. Dia berjalan pelan-pelan kembali ke apartemennya. Saat itu dikatakan arah pelungunya mungkin melenceng sehingga mungkin tersangkut di tulang rusuknya. Ia lalu dengan cepat diobati oleh di bawah dokter ketika sampai apartemennya. Namun saat itu tidak ada ahli bedah sehingga pelungunya pun tetap bersarang di tubuhnya. Dokter Gochel lalu segera mengirim pesan ke Theo. Ketika Theo sampai di apartemen tersebut ia menemukan Vincent sedang duduk di tempat tidurnya. Vincent ditutupi perban dan sedang beristirahat seorang diri sedang merisap pipa tembakau. Theo lalu menemani di sampingnya dan mereka tetap terjaga sepanjang malam berbicara tentang kenangan-kenangan indah dari masa kecil mereka. Vincent mengatakan ini seperti ketika kami di rumah tolong bawa aku pulang. Theo menyetujuinya. Theo setuju membawa Vincent kembali ke desa kecil mereka di Belanda. Segera setelah Vincent sembuh. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Tubuh Vincent mulai melemah karena luka tembakan di tubuhnya mulai mengalami infeksi. Vincent meninggal dalam tidurnya pada usia 37 tahun di tanggal 29 Juli. Peti matinya lalu ditutup dengan bunga matahari kuning cerah. Dia rasa Vincent van goh dimakampan pada 30 Juli di tanah pemakaman Oversu Ois. Theo sendiri sebenarnya juga sedang sakit dan kesehatannya pun semakin terganggu. Sepeninggal kakaknya akibat kondisi tubuh Theo yang lemah serta dia juga menderita si philis sedang dia juga masih sedih karena dukasi Theo yang mendalam kehilangan kakaknya. Theo pun akhirnya meninggal pada 25 Januari 1891. Mereka lalu dimakamkan berdampingan. Istri Theo, Johana hampir tidak memiliki apa-apa waktu itu kecuali anak laki-laki yang masih kecil dan koleksi lukisan Vincent. Saat Johana memeriksa peti lukisan yang dikirim Vincent ke Theo dia menemukan lukisan The Stary Night yang Vincent lukis ketika ia sedang di rumah sakit jiwa saat sedang melihat pemandangan di luar jendela di malam hari. Johana lalu dengan hati-hati dan peliti membuat kataul kekumpulan karya Vincent. Dia juga mengumpulkan surat-menyurut antara Vincent dengan Theo yang menjadi salah satu dokumentasi terpenting tentang kisah mereka berdua. Itulah mengapa banyak informasi tentang seperti apa Vincent van Gogh tersebut. Johana pun juga mulai pergi melintasi negara tempat di mana Vincent pernah tinggal. Johana mampu mengumpulkan lebih dari 2100 lukisan dan 860 karya seni lain Vincent. Ini belum termasuk lukisan yang hilang ataupun hancur. Selama masa hidupnya Vincent van Gogh tidak mendapatkan apresiasi yang semestinya. Bahkan hanya satu lukisannya yang berhasil terjualan selama hidupnya. Baru setelah meninggal karya-karya Vincent baru mulai bergemar. Bahkan hingga masa kini masih menjadi salah satu karya seni yang termakal di dunia. Dan lukisan Dr. Gretcher saja bernilai 82,5 miliar dolar. Bahkan sampai hari ini lukisannya pun masih laku puluhan juta dolar. Vincent van Gogh dianggap sebagai pelukis terbesar sepanjang sejarah meskipun ia berjuang dengan kesehatan mentalnya. Itulah kisah biografi singkat mengenai Vincent van Gogh. Semoga membantu kalian dalam menelah Vincent van Gogh ya. Terima kasih sudah menonton. Like, comment, dan bantu subscribe ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax